Hattrick PDIP tadi sampaikan diri seterus adalah menang Nah kalau menang salah mengambil keputusan Yang ditinggal nanti bukannya Mas Ganjar tapi partainya kok salah pilih Dan kita lihat di Jawa itu sudah slogannya Ora Ganjar Ora Artinya kalau gak Ganjar gak mau Ini kan ambegan-ambegan rakyat yang gak bisa diintervensi Siapa yang bisa mengintervensi kemarahan rakyat? Tidak bisa Apalagi soal bicara kesabaran revolusioner Rakyat ini kurang sabar apa? Sekian puluh tahun elit ini sering membohongi rakyat Jadi saya rasa ya kita memang sudah cukup sabar ya menjadi rakyat itu Saya rasa begitu Pak Karni Mungkin sedikit Bang Karni Kalau soal rakyat mau dukung Ganjar Mau tidak dukung Ganjar itu tentu terserah pada rakyat PDI Perjuangan tidak pernah melarang rakyat mendukung calon manapun Apalagi calon dari PDI Perjuangan Tidak pernah Kita hanya mengikat kader kita kok Yang gak boleh itu kader kita Karena konsekuensinya bagi PDI Perjuangan Menurut PDI Perjuangan sangat besar Tadi yang pertama soliditas pemerintahan soliditas partai Ya ini taruhannya ada di sana gitu Coba bayangin dengan kepala daerah yang lebih dari 243 kepala daerah Kalau hari ini PDI Perjuangan tentukan ini loh calon kami Otomatis tidak bisa tidak seluruh kader kita Di eksekutif di legislatif pasti akan terjun abis-abisan untuk mendorong kandidat kita Apa itu yang kita mau Sekarang Ini mari pikirin dengan jernih gitu Tidak ada urgensi bahwa sehari ini bulan ini ada calon presiden Apakah nantian dipilih oleh PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati Berseberangan dengan selera rakyat Ya biarlah rakyat menghakimi PDI Perjuangan Tapi jangan dikira kita ini gak punya kemampuan untuk menalar gitu loh Jadi jangan menge-solah-olah Kalau tidak ini ya silahkan Kita tidak Tidak melarang rakyat mendukung Pak Ganjar Mendukung Ibu Puan Mendukung siapapun Yang tidak boleh adalah kader PDI Perjuangan Karena taruhannya menurut kami besar kalau saat ini Ya jadi silahkan aja Gitu loh Kami yang diikat bukan rakyat Jadi gak ada masalah buat kami Gitu loh Kalau gak ada masalah problemnya harusnya secepatnya untuk dideklarasikan Atau tidak juga mengganggu Apa pemerintahan Rakyat cuma pengen kepastian aja sih Harapan rakyatannya kan kepastian Gini Ada sebuah kebanggaan harusnya dilakukan oleh PDIP sebagai partai kader ya Dia sukses mengkader Kadernya lantas dilirik oleh publik Dan ini kan sebuah keberhasilan Nah keberhasilan ini hari ini diterima oleh rakyat Yang akhirnya mendeklare dimana-mana Ini kan organik semua gerakan ini Gerakan ini gerakan organik Yang gak bisa siapapun membayar Jadi Bangar nih Anda gak menyima Anda gak menyima Biar keduanya itu ada disini Saya ada disini Bukan Bung Noel ini gak menyima Tadi saya sudah sampaikan Ini pentang-pentang sudah deklarasi orang lain PDIP perjuangan tidak melarang rakyat mendukung ganjar Mau mendukung Mbak Puan Tidak dilarang Tidak dimasalahkan Kita senang Kita bahagia Monggo Yang diikat aturan itu adalah struktural partai Tidak ada urusan Silahkan mau bikin 28 Oktober 10 November 25 Desember Monggo Yang gak boleh itu struktural partai Pak Siap siap Sambil tahan sedikit ya Tadi saya perhatikan loh Waktu Ebenezer bicara Daddy wajahnya tenang Lihat ke depan gitu aja ya Ebenezer jangan-jangan Semakin relawan Bergerak begini Ibu Meganya semakin lama Karena dia pernah bilang Jangan bermanuver Dia gak terlalu Tadi kan yang disampaikan Bung Deddy Yang tidak boleh bermanuver kan Para kadernya Yang terikat itu adalah Pengurus Nah kayak kita ini kan tidak Jadi bebas aja Kayak Dewan Kolonel kemarin Yang di SP3 Kita Dewan Komeral kan tidak Gak ada Tidak ada masalah Silahkan aja kan Apakah pernah ada Petinggi PDI Perjuangan Yang melarang Apa deklarasi relawan Gak ada Gak pernah Mau dia bikin Dewan Kopral Dewan Barada Gak ada urusan Bangar nih Gimana cara misalnya nih Gak tau sekali Bisa Bisa dipisah kalau Ebenezer bisa bilang misalnya Sekiranya tidak dengan PDI Perjuangan Masih ada sekoci loh misalnya Nah bisa begitu gak tau Jadi jadi posisi Apa tuh Bargening juga gitu Mungkin gak Ebenezer Masih-masih Kalau PDIP gak Gini Prof ini kan dinamis sekali nih Persoalan Karena Nas Jembrun kan juga mendukung Ya kan Jadi Masih ada tempat Gak usah khawatir Makanya pertanyaannya itu Urusan Mas Ganjar gak usah khawatir Makanya pertanyaannya Ngikutin Ganjar Atau ngikutin PDI Perjuangan sebetulnya Kalau kita Tetap apa yang kita perjuangkan Mas Ganjar hari ini Gak mungkin kita meleset Dari apa yang kita perjuangkan Berarti terjawab Artinya dari partai manapun Dari partai manapun Gak problem Tapi tetap kita mau Ada standar etik Yang harus Disampaikan ke publik Standar Standar etik Gak mungkin dong Karena kekuasaan Tadi disampaikan Dedy itu Orang ini berkuasa Karena ingin asrat ambisinya Atau memang Ini persoalan cita-cita Yang sudah disepakati Di partainya Partai itu kan pasti punya program Program rakyatannya Program ideologinya Dan sebagainya Ebenezer saking bersemangatnya Terus mengatakan Puluhan tahun Para elit Seakan-akan Tidak memperhatikan rakyat Gitu ya Tadi kan begitu ya Kira-kira seperti itu 10 tahun ini yang berkuasa Bukan Bukan 10 tahun Puluhan tahun Iya puluhan tahun Termasuk 10 tahun yang ini kan Kalau puluhan tahun Termasuk 10 tahun yang ini dong Yang berkuasa Jokowi Saya tidak mau menjawab hal itu Iya ya Sampai jumpa